KOMUNIKASI MARKETING KOMUNIKASI MARKETING KOMUNIKASI MARKETING Pemasar juga dapat menggunakan web untuk menyediakan event support dan pengalaman tambahan. Terdapat beberapa pedoman dalam memilih sebuah event. Pertama, event harus sesuai dengan MARKETING EJECTIF dan strategi komunikasi dalam sebuah brand. Sebuah event harus memiliki kesadaran yang cukup, memiliki image yang berikan, dan mampu dalam menciptakan efek yang dikatakan oleh takdir customer. Event yang ideal adalah event yang dimana audiensnya cocok dengan target marketing. Mengembangkan sebuah event sponsorship yang sukses berarti melakukan pembangunan yang sesuai, mendesain sponsorship program secara utama, dan mampu mengukur efek yang dapat ditimbulkan dari sponsorship atau brand akuti tersebut. Kemudian, opsi komunikasi marketing yang kedua adalah mobile marketing. Mobile marketing adalah perluasan dari istilah internet marketing yang sangat tergantung dalam bentuk marketing yang meminta persetujuan dari pengalaman. Dalam rangkaan untuk memasarkan secara aktif di dalam rangkaan mobile, perusahaan pertama kali harus mendapatkan nomor telepon pelanggan, yang kemudiannya hanya dapat dilakukan dengan meminta nomor telepon sebagai bagian dari pelayanan informasi atau menjanjikan keinginan untuk pelanggan. Perusahaan-perusahaan menggunakan metode mobile marketing dalam berbagai cara yang menghubungkan mereka secara langsung dengan pelanggan. Beberapa pelanggan rela memberikan nomor telepon kepada penyiklan, metode yang paling tradisional untuk mendorong agar pelanggan-pelangganan mobile marketing dan cara menolakkan diskon atau pelayanan gratis ketika mereka mau menerima pesan mobile marketing dari perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan mobile marketing sebagai cara untuk melibatkan audios, menanyakan pertanyaan, atau memberitahu tentang event yang akan berbeda. Apakah perusahaan mempunyai perumata baru, kupon harian, atau produk lain? Pengguna pesan teks merupakan metode yang paling populer untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Pesan yang secara berdua melibatkan penerima pesan, dan bukan cuma beriklan satu arah, akan mendapatkan hasil yang baik dan lebih sedikit yang memutuskan untuk berhenti berlanggan. Terima kasih telah menonton!